Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya oke untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game ultraman the king of legend dan di kesempatan kali ini kita akan coba ya lanjutkan lagi bermain menggunakan tim kegelapan ini ya disini kita nanti akan lanjutkan lagi mode story chapter 37 ya dan tentunya mode hard ya tapi saya gak yakin juga ini bisa menang apa enggak apakah si tyrant juga masih hidup apa enggak saya gak tahu tapi sebelumnya biar kita lebih mantep lagi kita akan coba tingkatkan lagi si cimera berus kita ya karena dialah bisa dikatakan ujung tombak kita ya dan dia juga bisa memberikan shield ya ke semua tim ya oke kita akan naikkan lagi si cimera berus kita dan goal kita sudah 90 juta bro oke kali ini kita akan apa namanya level up dulu ya kita level up dulu sampai 80 mungkin ya kita naikkan wuh gila ini satu kali klik sudah 3 juta bro oke 7 9 3 setengah juta 83,6 juta wadidoh wadidoh ampun 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 oke kita sudah di 80 juta eh 80 level 80 ya oke untuk skill kita naikkan lagi oke kita naikkan dulu ya oke dikit-dikit aja dululah ya ini juga lumayan burus ya gila satu skill aja udah 90 400 hampir 500 ribu bro wadidoh wadidoh oke bentar ini kita tambah-tambah dikit yang bawah-bawah aja yang yang atas saya rasa sudah cukup kuat lah ya level segitu oke segini aja dulu kemudian kita akan naikkan untuk e-equip ya kita cari e-equip cici merah berus ini kita naikkan juga sampai 80 ya oke ini sudah 80 80 80 oke tinggal kita naikkan apa dulu ini ya oke ini aja dulu ya biar ini ngeling-ngeling gitu ya oke kita naikkan ini sepatunya ke level 80 ya oke wadidoh ini ningkatin si merah berus aja ini sudah habis berapa ini bisa-bisa ini kita coba lihat oke 80 ngeri bro oke dan gila naikin 5 level dengan skill-skillnya ya itu wadidoh habis 20 juta lebih bro ini bro waduh ngeri ngeri dari 93 juta atau 95 juta tadi ya ini sudah 70 berarti habis mungkin 23 25 juta ya gila itu skillnya aja tadi belum saya mentokin ya gila 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 oke langsung aja ya kita akan tes ya tim kegelapan ini ke mode story ya oke kali ini kita langsung aja ke mode story chapter 37 oke dan tentunya di mode hard ya oke semoga sih masih bisa menang semoga oke triggernya juga sudah cukup lumayan ya kemarin sudah frame emas juga oke let's go tapi kalau ekwip jelas ya ekwip nggak ada yang bener ya yang paling bagus ekwip yang dipakai ya kita hanya punyanya sih cimera berus ya oke kita main santai aja kita lihat aja kita auto-ulti juga ya oke aman aman masih aman ya si tyron ya tyron padahal masih level mungkin 15-16 ya nggak lupa aja tapi dia nggak ada level apa ya bisa dikatakan level 20 aja kayaknya nggak ada 18 mungkin lah ya eh eh wuhh sudah kewalahan tapi ini soalnya eh hilang ya apanya fieldnya hilang oke tapi disembuhin sama si tidak lagi oke tapi sudah bos ya ini sudah lawan bos oh mati juga ya mati juga Bro tidak kuat ya tidak kuat ya akhirnya tidak kuat juga oke iya mantap oke kita coba tingkatin dikit lah ya tingkatin dikit sih eh siapa namanya tyron ya 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 menangnya sih menang ya nggak masalah ya cuma eh tyronnya ini menjadikan kita nggak bisa dapet eh bintang tiga ya oke jadi kita akan coba naikkan lagi tyronnya biar lebih keras dikit lah ya masa masih level 15 bro tapi sudah bisa sampai tadi boss terakhir ya di wave 3 ya oke ini kita pasang-pasang dikit lah ya masa dia nggak punya skill sama sekali soalnya oke nah ini kan ada skill dikit ya jadi dia lebih mantap lagi kita coba pasang lagi ini oke ini masih medal-medal biasa ya saya masih punya banyak sisa jadi nggak akan rugi lah ya nggak emang-emang lah ya oke kita naikin sampai eh 30 lah ya oke kalau dari level 1 sampai 30 tuh murah ya temen-temen ya jadi nggak terlalu masalah tapi di mulai 60 biasanya ya udah mulai lumayan mahal tuh 60 ya oke ini oke ini nggak punya saya oke kita coba cari dikit lah ya oke harusnya ini bisa jadi biru ya kalau bisa dapet ya oke tapi ini boros juga ini ya oke baru dapet 2 3 oke udah punya punya 8 ya oke kurang 2 kalau kurang 2 sih kita cari sih masih bisa ya kita cari masih bisa stamina kita masih ada bentar oke satu lah eh ini punya saya empat ting ya oh ya ampun oke 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 kita cek dulu ternyata saya punya 4 ya ampun tadi kiranya saya kira Oh iya punya nya 4 ya oke kita coba beli Apa ya oke oke ini ya ini lumayan murah ya nge-8 itu cuma Bayar 64 oke kita beli aja lah oke daripada kita kita buang-buang stamina eh lumayan malah boros ya Oke kita naikkan dikit lagi Iya ini bisa ke biru lah setidaknya ya kalau kebirukan dapat lagi satu skill lagi ya oke oke sementara ini dulu cukup Oke kita akan bawa lagi ke chapter 37 lagi hard yang ini lagi ya kita coba ya harusnya sekarang sudah lebih kuat ya harusnya ya sebenarnya kalau naikin level sih ya mudah-mudah aja ya masih apa istilahnya cukup murah lah ya Oh iya tadi level skill-nya juga belum bisa naikin ya udah lah apa yang penting sudah ada skillnya itu udah mesti udah mending lah ya dibanding tadi sama sekali nggak ada skillnya sama sekali hanya ulti aja tadi ya oke karena memang posisi tyrant ini ada di ujung tomba ya jadi dia akan dengan mudah diserang oleh musuh ya ya di depan maju begitu beraninya pada ini bisa level dia yang paling rendah ya tapi dia tidak akan takut menghadapi siapapun ya hmm oke kasih lagi oke dikit lagi oke mantap Oke Jadi bintang 3 ya Kita lanjutkan lagi 37 strip 2 yang hard ya Oke Hanya naikin sedikit aja sama Apa namanya Frame ungu lah ya Karena ada beberapa Skill yang aktif ya Wuh gila ini langsung meninggal ya Oh Karena dia belum Dapat Healing dari ini ya Belum dapat shield ya Oke 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 Ada punya Sebegini taktik ya Karena memang ini tadi belum sama sekali Belum dapat shield dari Si siapa namanya Si merah berus ya Sudah maju dan langsung dipukul sama si Siapa tadi ya Justice kayaknya ya Oke bisa beku Sampai jadi batu ya Musuhnya ya Oke Hancurkan Boom Oke 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 Harusnya tadi si Ini ya Tyrant kita Bawa dulu Jangan Terlalu maju dulu ya Biarkan dia Dapat shield dulu Baru dia menyerang Kalau sudah Ada shieldnya itu Mantep ya Ternyata shieldnya itu Bisa pecah ya teman-teman ya Kalau sering diserang musuh Shieldnya itu Bisa pecah juga Oke Oke kita akan Coba ulangi lagi ya Oke ini berapakah ini Bentar kita coba Keluar dulu aja lah Oke kesini lagi ya teman-teman ya Gak apa-apa ya Oke Kita akan kendalikan si Tyrant Biar tidak Langsung diserang ya Setidaknya nunggu Dapat Shield dulu lah ya Dari Si siapa namanya Cimera Berus ya Oke 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 Sudah dapet ya Sudah dapet Sudah dapet Shield itu Sudah aman ya Emang si Cimera Berus Ngeri banget Oke Waduh Tinggal Waduh Mati juga kayaknya Oke lah Oke lah Oke lah Gak apa-apa ya Yang penting kita sudah Mencoba ya Memang Ini sudah jelas Level 37 ya Chapter 37 Dan ini sudah Level yang Hard ya Jadi Memang Tidak layak ya Level 30 Frame Apa juga Frame Biru ya Ini Sebenarnya Gak layak Untuk Dimasukkan Kesini ya Tapi memang Inilah Kehebatan Dari Si Cimera Berus Dia bisa Melindungi Timnya Dengan Sangat Baik Ya Dp 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 Bro Mantap Kombinasi Antara Daxaki Dan Si Cimera Berus Juga ya Cimera Berus Memberikan Shield Ke Temen-temennya Satu tim Sehingga Lebih aman Dan Daxaki Memberikan Penyembuhan Ya Jika memang Terjadi Pengurangan HP Ini mantap Jiwa ya Oke Oke ya Temen-temen ya Mungkin Sampai Disini dulu Video kita Kali ini Tetap Dukung terus Mega Man Channel Tinggal Tumpul subscribe Like Share Tumpul komen Di video-video Mega Man Channel Oke Sampai ketemu lagi Di game-game berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh